Terima kasih. Terima kasih. Gak apa-apa. Aku ngertiin kok perasaan kamu. Sekarang kamu happy aja ya. Jadi Desi gak kuliah karena sibuk ngerayu dan ngedeketin Anton? Sering banget sih ini cewek. Depan Anton aja dia bisa baik-baik. Halo? Tora. Tora ini Jenny. Kamu liat Desi gak? Ya mana gue tau, mana gue bapaknya. Ya maaf. Bukannya gitu. Aku tuh dari tadi nyariin dia susah banget. Aku telponin handphonenya gak aktif-aktif. Kalau kamu ketemu sama dia, bilangnya tadi neneknya telpon. Katanya nyokapnya semakin parah. Ada komplikasi. Yaudah entah kalau gue ketemu sama dia, gue kasih tau deh. Kasih. Lo ngapain disini Thor? Kamu lagi ngintipin kita ya? Apa? Ngintipin lo? Gak salah lo. Eh, lo tuh harusnya malu. Nyokap lo lagi di rumah sakit, lo masih kasihkan pacaran disini. Jangan so tau deh. Mama aku tuh udah mendingan. Udah lebih baik. Gak. Kedahan nyokap lo memburuk. Gue kesini mau ngasih tau kalau lo. Tadi nenek lo nelfon lo, tapi handphone lo mati. Kedahan nyokap lo tangga parah, yes. Ya Allah, selamatkanlah mamaku, ya Allah. Tenang aja, Des. Mama kamu pasti baik-baik aja. So, mesra banget sih. Pakai pegangan-pegangan tangan segala. Duh, lagu apa sih? Ngenak banget. Lu ribet banget sih, Thor. Eh, gue gak mungkin nyusahin kalau gue duduk di depan. Tapi berhubung di depan udah ada cewek yang satu ini, ya terpaksa deh gue ngerepotin lo. Lagian gue bingung. Kenapa juga cewek ini harus duduk di depan? Karena dia tunangan gue. Maksud lo? Tunangan bohongan lo? Gitu kan? Apa jangan-jangan dia udah mulai percaya lagi kalau lo bakal nikahin dia, Thor? Eh, kok bisa diem gak sih? Kok kamu nyalain aku terus? Bisa gak sih kamu gak menghina aku? Kenapa lo? Tersinggung. Ngapain juga lo tersinggung? Emang kenyataannya kan? Buktinya lo lebih milih Anton daripada nemenin nyokap lo di rumah sakit. Mendingan kamu tanyain deh sama sepupu kamu ini. Kenapa aku sekarang masih ada di sini? Bukannya nungguin mamaku. Stop, 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 Anton. Stop. Stop, aku bilang stop. Nyebelin banget sih dia. Des! 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 Desi tunggu, Des! Kenapaan sih lo main turun aja di jalan kayak gini? Jangan senaknya dong. Des! Desi! 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 Kamu dari mana aja, nak? Desi! Baru aja datang dari kuliah, mah. Gimana perasaan mama? Udah baik kan, kan, mah? Desi! Baafin mama ya. Mama banyak repotin kamu. Mama, kok mama ngomong gitu sih, mah? Mama jangan mikir yang macem-macem ya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Sekarang ini kita memikirkan gimana caranya mama biar cepat sembuh. Ya? Des. Mama memang harus cepat sembuh. Dan mama harus selalu berusaha untuk sembuh. Walaupun mama tahu banyak infeksi di tubuh mama. Des, mama mutanya sama kamu, nak. Dapat uang dari mana untuk rawat mama selama ini? Ma, udah, mama tenang aja. Semuanya udah beres, mah. Dokter bilang juga, mengenai infeksi mama, insya Allah bakalan sembuh. Jadi mama gak usah mikir yang aneh-aneh ya. Semuanya pasti baik-baik aja. Komisi, mbak. Ini ada resep obat yang harus ditembus. Oh iya. Makasih ya, Sester. Kasih. Mama, Desi mau tebus obat dulu ya. Desi mau kapotik. Mama sabar tunggu di sini ya. Bentar aja. Torah! Des, gimana keadaan nyokap lo? Ngapain kamu nanya-nanya? Apa urusannya sama kamu? Ngapain juga kamu ke sini? Des, gue di sini karena gue pengen tahu gimana keadaan nyokap lo sekarang. Kenapa sih lo ngomongnya ketus banget sama gue? Biarin aja. Lekir siapa yang suruh kamu ke sini? Hah? Udah deh, sona pergi. Jangan bikin aku pusing. Kamu tuh cuman bisanya nambah masalah. Minggir! Reset banget tuh anak. Dia pikir dia tuh siapa. Udah bagus, gue ke sini. Nyesel gue khawatir sama siapa arugan kayak dia. Hai, Ma. Mama. Mama, dia sudah kembali nih, Ma. Biarpun Desi pergi cuma seberapa jam, pasti Mama kangen kan? Kok Mama diem aja sih? Desi bawain obatnya nih. Mama, Desi panggilin susternya ya. Biar cepat-cepat sembuh. Gak usah. Pasti Mama takut disuntik ya. Gue biar disuntikin tubuh Mama, biar Mama cepat sembuh. Ya, udah tua begini, malu-maluin. Mamanya Desi gak mau disuntik. Udah sih. Mama gak pengen bercanda. Ma, Mama kok jadi marah gitu sih? Mama jangan marah gitu. Kalau Mama marah malah gak cepat sembuh. Ya, Mama harus happy setiap hari. Mama harus bisa jaga kesehatan Mama. Biarin aja. Biarin mati aja sekalian. Kamu udah bikin Mama kecewa Desi. Kamu bener-bener bikin Mama kecewa. Dari awal Mama gak setuju kamu kuliah di Jakarta. Tapi kamu masih maksa. Katanya kamu mau belajar disini. Tapi kenyatanya apa? Kamu bukan malah belajar, tapi malah pacaran. Pakaran. Pacaran? Diam kamu. Mama udah denger semuanya. Apa pembicaraan kamu depan kamar tadi? Oh. Si Tora. Kamu udah tahu kan kesalahan kamu. Sekarang, kamu mending keluar dari sini. Mama gak punya anak seperti kamu. Kamu mending keluar dari sini. Mama. Enggak Mama. Mama cuma salah paham. Si Tora tuh bukan apa-apanya Desi. Desi juga gak ada hubungan apa-apa sama dia. Pacaran aja enggak. Desi tuh malah benci sama dia. Mama percaya deh Pak Desi. Sumpah Ma. Swear. Demi Allah. Bener deh Ma. Gak ada hubungan apa-apa. Malah Desi tuh benci banget. Makanya ke Desi tadi kasar sama dia. Mendingan dia pergi deh. Gitu. Nyebelin banget Ma. Sumpah demi Allah. Mama percaya deh sama Desi. Mama. Mama harus percaya sama Desi. Karena Desi gak akan pernah sakitin Mama dan kecewain Mama. Mama jangan mikir yang aneh-aneh ya. Lajar banget sih Desi. Udah untung gue datang ke rumah sakit. Eh dia malah marah-marah lagi sama gue. Gimana keadaan Jokap Desi sih? Yang mana gue tau. Lo kan tunangannya bukan gue. Lo punya nomor handphone-nya kan? Lo telepon lo tanya sama dia. Tuh anak kenapa sih ditanya gitu aja? Sewot banget. Weh biasa aja kali. Tunangan kesayangan kamu mana Ton? Enggak tau Ma. Yang pasti gak ada disini. Loh. Kenapa? Kamu marahan? Atau kamu sudah putus sama dia? Ma. Desi itu tunangannya Anton. Bukan istri. Emangnya dia selalu harus ada disini? Anton. Anton. Kamu mau coba main-main ya sama Mama? Kita lihat aja nanti. Kamu bakal terperangkap dengan permainan kamu sendiri. Apa yang dapat ku lakukan untuk membuatmu kembali? Apa yang dapat ku lakukan untuk membuatmu kembali? Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Fajri. Kehadiran kalian berdua hanya bikin kehidupan aku menderita dan kesediaan. Ya Allah. Jauhkanlah kedua orang itu dari anakku. serta para lelaki yang jahat dari kehidupan anakku. Lindungilah anakku. Lindungilah anakku, Desi. Lindungilah anakku. 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 Lebih banyak anakku. Mimpiku, mimpi-mimpi manis Des? Kamu kenapa duduk di sini, Des? Nek, sebenarnya apa sih, Nek, yang terjadi? Sepertinya Mama nyembunyikan sesuatu dari Desi. Terus kenapa Mama selalu emosi kalau misalkan Desi dekat sama cowok atau hubungan sama cowok? Desi jadi nggak ngerti ada apa sebenarnya. Nanti, sayang. Kalau waktunya udah pas, kamu pasti akan tahu. Tapi nggak sekarang. Desi, cucuku sayang. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebahagiaan, kekamunan. Nenis? Nenis? Liz, tunggu Liz. Liz, Liz. Liz, Liz. Liz, tunggu tekan Liz. Apa? Kamu mau mempermainkan aku lagi, Mas? Kenapa baru sekarang Mas cari-cari aku? Selama bertahun-tahun kemana? Kamu nggak pernah peduli sama aku. Apakah itu yang namanya cinta? Mas Aldi, mulai sekarang, kamu nggak berhak untuk cari-cari aku. Liz, tunggu Liz. 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 Dalam mimpi pun, Mas Aldi masih memimpikan Lilis. Mas. Kenapa, Mas? Oh, enggak. Mimpi buruk, ya? Sayang. Kamu mungkin kecapean. Tidur lagi, ya? Tidur lagi, ya? Mas Aldi. Sejak kamu ketemu sama anak Lilis, kamu berubah, Mas. Dan aku ngerasa kebahagiaan buatnya kita ini nggak akan berlangsung lama. Kayaknya orang ini aku kenal, deh. Wajahnya familiar banget. Tapi di mana, ya? Desi! Nggak mau kamu buka-buka atas, Mama? Lancang kamu, ya? Bawa sini fotonya cepat! Mama! Mama! Nenek! Nenek! Mama, kamu lagi! Sustar! Liz! Sustar! Liz! Nenek! Kamu nggak kenapa-penapa, Liz? Kenapa, Mas? Kau berhenti? Aku nggak bisa, Liz. Aku nggak bisa ikut kamu. Aku sudah nggak bisa sama kamu, Liz. Jangan, Mas. Mas Aldi. Aku nggak akan membiarkan kamu masuk luar ke depan aku, Liz. Mas Aldi! Mas! Mas, jangan tinggalin aku, Mas! Mas Aldi! Aku nggak akan ngebiarkan kamu masuk dalam kehidupan aku, Liz. Tidak akan pernah. Anda tidak perlu khawatir. Ya Allah. Selamatkanlah mamaku. Tolonglah dia, ya Allah. Pagi, Man. Pagi, sayang. Wuh! Loh, Papa nggak sarapan? Eh, Papa. Papa tadi mesti pergi pagi-pagi, sayang. Ya. Tidak mungkin aku bilang ke Linda, kalau Papanya nggak pulang dari semalam. Jadi males makan, nih, Mah. Habiskan biasanya sarapannya bertiga. Kalau nggak ada Papa, jadi nggak nafsu makan. Sayang, jangan gitu dong. Apa kayak diminum tuh? Eh, minum itunya, susutnya, ya. Sudah, Linda sarapan di kampus saja, ya. Lih, Mama. Sampai jumpa. Sayang, ya. Sayang, ya. Stop! Eh, gue mau nanya, Tora mana sih? Dari pagi kok gue cariin gak ada di kampus? Ya mana gue tau, beberapa hari ini juga gue gak pernah ngeliat deh sih deh. Kok dua-duanya bisa ngilang berbalangan gitu ya? Atau jangan-jangan, mereka bolos barang lagi. Jangan asal ngomong ya? Ya itu sih terserah lo, lo mau percaya apa enggak? Ya, lo tau sendiri kan? Cewek kampung itu punya banyak cara buat naklukin cowok macam Tora. Ya kan? Boong! Gue gak percaya. Hari gini, cowok gila mana yang mau sama dia? Cuman cowok bego yang mau sama Dewi. Cewek standar kayak gitu kok. Kalian tuh jangan asal ngomong. Sembarangan aja kalo ngomong. Kalian tuh gak kenal siapa Desi. Dia gak pantus kalian hina kayak gitu. Desi gak kuliah karena nyokapnya sakit tau gak? Dia nungguin nyokapnya di rumah sakit. Lagian Desi tuh salah apa sih? Sampai kalian segitu jahatnya. Gak sarang gak punya perasaan. Eh, ada benernya juga siapa yang diomongin sama Jenny. Kasian juga. Nyokapnya lagi sakit tau. Apa kita tengokin aja? Tau gak? Boleh juga. Yuk. Ya. Yuk. Mas. Ponakan kamu itu loh. Dia tuh sudah banyak berbohong sama aku. Katanya dia sudah tunangan lah. Tapi aku tau banget. Kalo itu cuman akal-akalan dia aja. Karena dia tidak mau aku jodohin. Makanya dia berani berbohong sama aku. Tapi aku yakin. Dia itu gak bisa berbohong sama kamu mas. Dia itu sangat menghargai kamu. Mas Fadri. Tolong dong ngomong sama Anton. Aku capek mas. Aku capek menghadapi dia. Tuh gunakan kamu. Tanyain aja tentang tunangannya itu. Anton. Bener apa yang mau kamu bilang? Kamu udah tunangan? Iya om. Ya udah. Kalo kamu sudah tunangan sama dia. Kenalin dong sama om kamu. Berani gak kamu? Ngenalin dia sama om kamu. Berani? Kenapa enggak? Tarn. Kau lo bisa setuju gitu aja sih? Buat ngenalin Desi kebokap gue. Emangnya lo yakin? Desi mau dikenalin kebokap gue. Lo jangan kepedean deh. Lo tau kan. Nyokapnya Desi lagi di rumah sakit. Apa mungkin Desi lebih milih nemenin lo daripada nemenin nyokapnya di rumah sakit Ya gue pikirin nanti deh Gue belum tau gimana caranya Tapi gue yakin Gue pasti bisa ngajak dia pergi Gila lo ya Ternyata lo bukan cuma gak punya otak Tapi lo gak punya hati Terus lalu deh Thor Yaudah Siapa sih cowok di foto ini Kayaknya aku pernah tau Soalnya wajahnya familiar banget Tapi aku lupa dimana ya Terus kapan ketemunya sama dia Halo Des Apa kabar Eh Hai Des Gimana keadaan nyokap lo sekarang Iya nih Des Kita datang kesini sengaja buat nengokin nyokap lo Ya kan Alhamdulillah Keadaan mama udah baikan Terima kasih Terima kasih ya Ternyata kalian baik banget Oh ya Sekarang kalian mau minum apa Ntar ya Sempat-sempatnya si Desi belajar di rumah sakit Ada teman-temannya si Desi Iya Tante Saya Linda Tante gimana keadaannya Sudah baikan Alhamdulillah Tante udah membaik kondisinya Ada telepon Halo Halo Papa 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 kemana aja sih Pa Kok tadi pagi gak sarapan sama kita Jadi males kan Linda Kalau sarapan gak ada papa di rumah Iya maafin papa ya Sekarang sebagai gantinya Minta maaf Papa njemput kamu ya Kamu masih di kampus kan Enggak Ini udah gak di kampus sekarang Sekarang ini Linda lagi di rumah sakit Sehat setosa Ada temen nyokapnya Linda yang lagi sakit Jadi Linda lagi jengukin disini Oh yaudah Kalau gitu Papa njemput kamu disitu aja ya Oke deh Sudah apa-apa Sampai jumpa Sampai jumpa Linda mana ya Si papa dateng juga akhirnya Mumpung papa lagi disini Sekalian aja papa jenguk mamanya temen kamu Ini kan kamarnya Enggak usah Lagi diperiksa sama dokter Papa ganggu lagi ntar Oh Yaudah Kalau gitu Kita pulang sekarang Permisi Tante Apa benar Tante ini mamanya Desi Siapa dia Sopan banget Mungkin temannya Desi apa ya Maaf Tante Saya gak bawa apa-apa Saya cuma bawa ini Kebetulan Saya suka sama bunga Terima kasih ya Silahkan duduk Gimana keadaan Tante Gimana keadaan Tante Udah baik kan Alhamdulillah Kata dokter Tante harus banyak istirahat Soalnya kondisinya masih belum begitu pulih Iya Tante Tante memang harus banyak istirahat Tante gak usah mikir apa-apa dulu Kalau pikiran Tante tenang Bisa membantu proses penyembuhan Tante Loh Anton Mama Teman-teman Desi pada kemana ma Kok gak ada Tadi pas dokter mau meriksa mama Teman-teman kamu pada pulang Ini barusan teman kamu baru datang Kok Anton bisa ada disini dan ngobrol sama mama sih Aduh Gawat dong Bisa-bisa Mama marah-marah dan jantungnya bisa kumat Antan Aku mau ngomong sama kamu Keluar yuk Bentar aja Bentar ya ma Permisi dulu ya Tante Anton Kamu ngapain di tempat mamaku Ngomong apa aja sama mama Kamu mau ngebunuh mamaku ya Duh kamu gimana sih Kalau gara-gara kamu tiba-tiba mamaku kena serangkan jantung lagi gimana Shh Tenang Des Lu jangan berisik Kalau lu berisik nanti nyokap lu denger Lu mau nyokap lu khawatir Iya juga sih Mas gara-gara kamu Des Dengar Gue kesini Gue mau minta satu hal sama lu Tolongin gue Des Ini yang terakhir kalinya Gue janji Sumpah Kok mau minta tolong apa lagi sih Gue mau lu ikut makan malam sama om gue Gue cuma pengen ngenalin lu ke om gue doang Udah itu aja Kamu lihat sendiri kan Ton Kamu gimana sih Iya-iya Des Iya Gue ngerti Masalah lu jauh lebih besar dibanding masalah gue Tapi gue mohon pengertian lu banget Des Please Ayolah Des Gue janji ini yang terakhir kalinya Oke Aku bantuin kamu Ingat ya Ini cuma yang terakhir kalinya Kapan? Di mana tempatnya? Akhirnya kamu pulang juga Kamu kenapa sih ma? Aku sudah pulang Kamu marah-marah Marah Gimana aku gak kesel? Malam-malam kamu tuh bangun Terus kamu pergi gitu aja Gak ngasih kabar Ya Terus kamu sekarang Pikir aku tuh harus senyum aja sama kamu Kayak gak ada apa-apa gitu Mas Aku udah tau semuanya Aku tau apa yang salah sama kamu Kamu berubah mas Semenjak kamu bertemu anaknya Lilis Apa sih bangku sega disitu mas? Sampai kamu mau ngorbanin Hidup kamu lagi dan lagi Cukup Rina Cukup Ma Pa Ada apa sih? Maafin papa, Lina Papa Pengen ngajak kamu Dan kalian semua Makan di luar Papa sudah siapin semuanya Kamu kok diem aja Ayo siap-siap Pian Mipi kum Ton, anak tunangan kamu, aku bilang dia mau datang sekarang. Dia tau gak kita makan di restoran ini? Ingat, Kom. Tadi aku udah bilangin, supaya dia kesini. Katanya sih habis aerobik. Harusnya sih dia udah datang jam segini. Mudah-mudahan aja dia emang beneran datang. Terima kasih. Lu apa siapa? Gue sama bokap gue, tante gue, sama sepupu gue. Eh, gue kenalin yuk. Ayo, boleh-boleh. Ayo. Apa? Kenalin. Apa ya, temen Tora? Ya. Ya. Apa ya, temen Tora? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati